Intro Salam Sehat Sejahtera Pemirsa Setia Mata Ketiga Hari ini kita akan telusuri kembali kabar terbaru tentang pesawat MH370 yang hilang misterius Ada sebuah pesawat di hutan Kamboja dan badan pesawat itu kira-kira sama panjangnya dengan MH370 yang hilang Masih ingat Malaysia Airlines MH370? Sekitar 8 tahun yang lalu, sebuah berita yang menggembarkan dunia terus dilaporkan bahwa sebuah pesawat penumpang Boeing 777 berikut 239 orang hilang tanpa sebab selama penerbangan Saat itu, banyak negara berpartisipasi dalam misi pencarian Tetapi setelah beberapa tahun, tidak ditemukan pesawat yang hilang misterius itu Sebelumnya Mata Ketiga pernah membahas tentang hilangnya Malaysia Airlines MH370 Saat itu, tim Mata Ketiga mengatakan bahwa jika ada berita terbaru pasti akan membuat videonya untuk teman-teman setia Mata Ketiga Akhirnya baru-baru ini, beberapa pakar luar negeri mengklaim telah menemukan Malaysia Airlines MH370 Dan bahkan ada yang menggunakan Google Maps merekam objek yang diduga pesawat Saat mencari MH370, mereka secara tidak sengaja menemukan pesawat itu sempat berputar-putar di angkasa di suatu area Ini adalah mode standby yang sering dilakukan saat pesawat sedang bersiap untuk mendarat Mungkinkah Malaysia Airlines ketika itu sedang mencoba mendarat atau ada seseorang yang menghubungi dan sedang bernegosiasi? Mungkinkah Boeing 777 yang begitu canggih di era modern yang penuh dengan satelit di angkasa akan raib begitu saja? Atau jangan-jangan ada oknum yang mencoba menyembunyikan fakta sebenarnya? Berikut mari kita telusuri bersama Malaysia Airlines MH370 yang hilang misterius ini Pada malam 7 Maret 2014, Bandara Internasional Kuala Lumpur beroperasi seperti biasa Saat itu seorang insinyur mesin bernama Paul Wicks dengan perasaan berat mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya Dia adalah seorang ayah yang sangat baik dan penuh tanggung jawab Sejak kelahiran putranya, dia selalu memerankan sebagai sosok ayah yang baik Dia bahkan berjanji akan membawa anak-anaknya ke taman untuk bermain setiap hari Tapi lebih dari sebulan yang lalu ketika itu, dia tiba-tiba menerima pemberitahuan dari perusahaan Diminta pergi ke Mongolia untuk perjalanan dinas selama 4 pekan Awalnya dia ragu-ragu, karena dia tidak pernah bepergian jauh sejak kelahiran anaknya Namun setelah direnungkan sejenak perjalanan dinas kali ini adalah kesempatan yang sangat langka Bahkan berpeluang untuk dipromosikan menjadi direktur Demi memberi keluarganya kehidupan yang lebih baik, Paul akhirnya dengan senang hati menerima pekerjaan itu Sementara itu, Daneka istri Paul menunturkan Tiga hari sebelum naik pesawat, Paul melakukan semua pekerjaan yang bisa dilakukan seorang suami dan sosok ayah Dia membawa dua putranya yang masing-masing baru berusia 3 tahun dan 1 tahun ke kebun binatang Dia mengadakan jamuan makan malam keluarga, mengundang tetangga dan orang tuanya bersenang-senang sejenak Bahkan membentuk ben dengan anak-anaknya pagi itu Semuanya berjalan seperti biasa Kecuali dalam perjalanan ke bandara Paul tiba-tiba menitipkan dua kotak kepada Deneka, istrinya Dan berkata jika saya tidak kembali, tolong berikan cincin kawin saya kepada putra pertama kita yang menikah Arloji diberikan kepada putra kedua yang menikah Deneka pun seketika tercengang setelah mendengar pesan Paul suaminya Aku menjawabnya Jangan bodoh, kamu pasti akan kembali Saya akan mengembalikan cincin itu kepadanya Dia bisa memberikannya sendiri kepada putranya Kata Deneka Saat itu Paul dengan lembut menjelaskan bahwa dia melakukan ini karena mereka pernah mengalami kecelakaan mobil belum lama ketika itu Pengalaman itu membuatnya merasa terdorong untuk melakukannya Tapi percayalah, saya akan baik-baik saja Kata Paul meyakinkan Deneka, istrinya Paul mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya dalam suasana hati yang bahagia Saat itu Deneka terus berkata dalam hati Paul suaminya hanya melakukan perjalanan dinas dan akan pulang 4 pekan kemudian Tetapi siapa sangka Ternyata itu adalah yang terakhir kalinya dia melihat suaminya Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia Bandara Internasional Kuala Lumpur adalah bandara terbesar di Malaysia Meskipun bandara dibuka selama gejolak keuangan Asia Tapi bandara itu tetap menjadi terminal transportasi penting di rute internasional Mengandalkan letak geografisnya yang strategis Pada tahun 2013, volume penumpang tahunan bahkan mencatat rekor 47 juta wisatawan Oleh karena itu, meskipun pesawat Paul lepas landas di tengah malam Namun bandara masih tampak terang benderang Dan MH370 yang Paul tumpangi saat itu adalah penerbangan terjadwal Malaysia Airlines Setiap hari pesawat akan melakukan dua penerbangan tetap bolak-balik Antara Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia dan Bandara Internasional Beijing, Tiongkok Tapi ketika tim mata ketiga memeriksa laporan akhir MH370 Kami menemukan nomor jalur produksi Boeing untuk MH370 Kebetulan memiliki nomor yang sama dengan kode kesalahan 404 dalam pencarian web Benar-benar kebetulan yang menyeramkan Saat itu, para penumpang Malaysia Airlines MH370 Telah menyelesaikan semua prosedur check-in pada pukul 00.10 pagi seperti biasa Saat itu, MH370 dipiloti kapten pilot Zahari Ahmad Shah dan co-pilot Farik Abdul Hamid Mereka adalah pilot yang terampil di Malaysia Airlines Di antaranya, Kapten Zahari adalah salah satu kapten veteran Malaysia Airlines Dengan total jam terbang 18.365 jam Sedangkan co-pilot Farik juga memiliki jam terbang lumayan tinggi Sekitar 2.763 jam Ini adalah terakhir kalinya dia menerbangan pesawat sebagai co-pilot Setelah penerbangan ini dia akan menjadi kapten pilot Kita kembali ke waktu bandara pukul 00.25 menit waktu setempat Setelah semuanya siap, Malaysia Airlines MH370 Akhirnya mendapat izin untuk tinggal landas Petugas Bandara Internasional Kuala Lumpur 370, Landasan Pacu 32 di sebelah kanan sudah siap Anda bisa lepas landas Selamat malam Kapten pilot Siap, MH370 akan lepas landas sekarang Terima kasih Setelah cukup lama menunggu Akhirnya pesawat take off pada pukul 00.42 dini hari Beberapa menit kemudian Pesawat naik dengan mulus ke ketinggian jelajah 35.000 kaki Melihat penerbangan berjalan dengan lancar Saat itu, menara Kuala Lumpur meminta MH370 Untuk menghubungi kontrol lalu lintas udara bandara di kota Ho Chi Minh Mereka akan mengambil alih panduan udara berikutnya Petugas Bandara Internasional Kuala Lumpur MH370 Harap menghubungi kontrol lalu lintas udara bandara kota Ho Chi Minh Selamat malam Kapten pilot Selamat malam Malaysia Airlines MH370 Namun anehnya Ucapan selamat malam ini ternyata adalah kontak terakhir dari Malaysia Airlines MH370 Pesawat kehilangan kontak 8 tahun yang lalu pada tanggal 8 Maret 2014 pukul 6.30 pagi waktu setempat Malaysia Airlines MH370 Seharusnya sudah tiba sesuai jadwal di Bandara Internasional Beijing saat itu Tetapi Anggota keluarga penumpang yang menanti di bandara untuk menjemput belum juga mendapat kabar kedatangan mereka Mungkin pesawatnya tertunda Ini adalah pemikiran umum dari setiap anggota keluarga penumpang yang datang menjemput dan satu-satunya harapan mereka Namun yang lebih memilukan adalah satu jam kemudian Atau pada pukul 07.24 pagi Malaysia Airlines mengumumkan kepada media Bahwa MH370 kehilangan kontak Saat itu hampir semua keluarga penumpang mengetahui kabar tersebut dari berita Tapi ini bukan yang paling ganjil Karena 40 menit setelah pesawat lepas landas Pesawat sudah tidak dapat dihubungi Namun entah kenapa Malaysia Airlines menunda lebih dari 6 jam sebelum mengumumkan berita tersebut Tapi itu bukan yang paling penting Yang paling penting saat mencekam itu adalah mengirim petugas untuk misi pencarian dan penyelamatan sesegera mungkin Saat itu Malaysia Airlines mengatakan Bahwa lokasi terakhir pesawat hilang kontak adalah di Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand Jadi tim pencari dan penyelamat telah dikirim Semuanya harap tenang Demikian pengumuman pihak maskapai Malaysia ketika itu Namun anehnya Saat tim SAR tiba di lokasi yang telah ditentukan Mereka tidak melihat sesuatu yang janggal Seluruh Teluk Thailand tampak tenang Mike Lane Kapten pilot yang menerbangkan pesawat lain saat itu Juga mengatakan kepada media Bahwa sekitar pukul 01.21 hari itu Yaitu saat hilangnya Malaysia Airlines MH370 Dia juga melintasi wilayah udara yang sama Tetapi dia tidak yakin ada pesawat baru saja jatuh di area tersebut Karena banyak kapal nelayan ketika saya terbang ke sana Tidak mungkin pesawat itu jatuh tanpa terlihat oleh siapapun Kata Kapten Pilot Mike Kemudian dikonfirmasi bahwa penilaian kapten itu memang benar Karena sejak hilangnya MH370 Pesawat itu telah berputar balik dan terbang ke arah lain Padahal itu sudah lima hari kemudian ketika pemerintah Malaysia mengetahui Bahwa mereka telah mencari di tempat yang salah Pada saat demikian Pesawat sudah terlanjur jatuh karena kekurangan bahan bakar Menurut penyelidikan para ahli Sejumlah besar titik yang aneh pada pesawat itu Karena ada oknum yang tidak menginginkannya ditemukan Dan jika benar-benar ingin mengklarifikasi faktanya Harus kembali ke waktu komunikasi terakhir Malaysia Airlines Transponder dimatikan Petugas Bandara Internasional Kuala Lumpur MH370 harap hubungi Bandara Kota Ho Chi Minh Selamat malam Kapten Selamat malam MH370 Menurut informasi yang dirilis setelah kejadian Dalam 2 menit percakapan ini Transponder pesawat dan ADSB MH370 berhenti bekerja pada saat yang bersamaan Transponder dan ADSB merupakan sistem identifikasi identitas pesawat Sistem ini dapat memberikan lokasi spesifik pesawat Nomor identitas Ketinggian dan informasi lainnya pada pusat kendali lalu lintas udara Asal tahu saja Kemungkinan kedua sistem ini error pada saat yang sama itu sangatlah rendah Dengan kata lain Ada oknum yang dengan sengaja mematikan sistem tersebut Dan menurut pemerintah Malaysia Karena sistem itu dimatikan Sehingga mereka menilai bahwa lokasi hilangnya sinyal adalah lokasi jatuhnya pesawat Sampai setelah tim SAR tidak menemukan puing-puing Mereka baru mengirimkan data satelit dan menemukan bahwa Pesawat MH370 telah berbalik arah dan tiba di samudera India Tapi anehnya Kenapa mereka tidak mengirimkan data satelit sejak awal? Yang lebih aneh lagi Seorang pilot yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan Bahwa jika transponder dan ADSB dimatikan Pesawat masih dapat terlihat terbang di radar Tetapi hanya akan tampak sebuah titik di radar Tidak akan menampilkan nomor penerbangan Kalau begitu Jika pesawat lain di radar menunjukkan identitas mereka di saat demikian Bukankah bisa disimpulkan bahwa pesawat yang tidak menunjukkan identitasnya itu adalah Malaysia Airlines MH370? Jika demikian halnya Maka tim SAR seharusnya tidak melakukan pencarian di Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand Karena menurut pernyataan pemerintah Malaysia Radar militer mereka sudah mendeteksi titik itu sejak awal Sampai pada pukul 02.22 ketika itu Pemerintah Malaysia tidak dapat terus melacak keberadaan MH370 Karena melampaui jangkauan radar militer Intinya, posisi terakhir radar menunjukkan MH370 telah sampai di Selat Malaka Lantas mengapa tim SAR masih mencari lokasi hilangnya transponder tersebut? Lagi pula, jaraknya sangat berjauhan dari dua lokasi Lebih aneh lagi Catatan menunjukkan bahwa pada 01.30 Yaitu 8 menit setelah transponder dimatikan Menara sempat meminta dua pesawat lain untuk menghubungi MH370 Tapi MH370 tidak merespon Namun mereka yang menghubungi MH370 mendengar pilot seakan bergumam Bukankah ini berarti ada orang yang menyadari telah terjadi sesuatu pada MH370? Pada titik ini Bukankah mereka bisa mengunci posisi pesawat dengan mengawasi pesawat tak bernomor itu? Bahkan hal itu juga pernah terlintas dalam benak anggota keluarga Malaysia Airlines Saat itu, radar militer Malaysia melacak pesawat selama satu jam Tetapi mereka tidak mengirim pesawat untuk memeriksa Seharusnya mereka bisa menyelamatkan kami dari siksaan batin selama 8 tahun ini Tapi mereka tidak melakukannya Mengapa mereka tidak mengirim pesawat untuk mencegat MH370? Alasan yang diberikan pemerintah Malaysia adalah Mereka tidak menganggap pesawat tak dikenal itu bermaksud buruk Bukankah ini pernyataan yang konyol? Tapi yang lebih aneh lagi Adalah bahwa setelah 4 tahun kerja keras Kita belum juga menemukan MH370 Sampai seorang pensiunan tiba-tiba mengumumkan kepada dunia luar Bahwa ia telah menemukan MH370 Pada tahun 2022 Di era di mana internet begitu berkembang Mungkin sulit bagi kebanyakan orang Membayangkan bahwa cara terbaik untuk berkomunikasi Bukanlah menggunakan internet tetapi menggunakan radio Pada saat dulu Jika ingin sekadar mengobrol dengan teman jauh Kita tidak hanya harus memiliki peralatan radio yang mahal Tetapi juga perlu menguasai teknologi tertentu Untuk merakit mesin dan menyesuaikan frekuensinya Yang tepat sebelum kita dapat berbicara dengan teman di seberang sana Namun tak disangka Ada orang yang menggunakan teknologi jadul ini Untuk mencari keberadaan Malaysia Airlines MH370 Sepenggal berita biasa-biasa saja Mulai menyebar ke seantara Inggris pada Desember tahun lalu Ternyata Richard Godfrey Pensiunan insinyur dan fisikawan kedirgantaraan Inggris Menggunakan prinsip komunikasi radio tradisional Menemukan tempat terakhir jatuhnya Malaysia Airlines Bisa dibayangkan Awalnya tidak banyak orang yang mau mempercayai pernyataan Richard Pasalnya MH370 Bisa dibilang sebagai misteri terbesar dalam sejarah penerbangan Ketika itu Lebih dari 20 negara mengirimkan 30 pesawat Dan 60 kapal berbagai ukuran Untuk mencari area seluas 120 ribu kilometer persegi Dengan teknologi satelit terbaru Namun pada akhirnya tidak ditemukan apapun Bagaimana mungkin pesawat yang sulit ditemukan itu Ditemukan dengan teknologi 129 tahun yang lalu Jadi pada awalnya Banyak orang menertawakan Richard karena mereka menganggapnya seseorang yang sangat ingin mendapatkan perhatian publik Lagi pula Kabar tentang MH370 telah ditemukan selalu disajikan di masa lalu Sebagai contoh Pada tahun 2018 Media Inggris pernah melaporkan bahwa seorang ahli teknis Ian Wilson menggunakan Google Maps dan menemukan pesawat di hutan Kamboja Panjang badan pesawat hampir sama dengan MH370 yang hilang Namun setelah diselidiki lebih lanjut Warga di sekitar pada hari hilangnya Malaysia Airlines Tidak mendengar dentuman suara apapun yang jatuh Oleh karena itu disimpulkan bahwa gambar itu bukan MH370 Namun bedanya dengan Google Maps Kini semakin banyak orang yang mempercayai pernyataan Richard Bahkan Peter Foley Pakar yang bertugas mencari MH370 Juga menganggap metode Richard patut dicoba Ternyata Richard bukan pensiunan biasa Kepala Ahli NASA Richard Godfrey Lulus di bidang teknik dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Southport Inggris Pernah menjabat sebagai Kepala Insinyur di NASA Dan pesawat ulang alik badan antariksa Eropa Ia adalah seorang profesional yang mengkhususkan diri dalam merancang sistem avionik Singkatnya Richard bisa dianggap sebagai elit di bidang penerbangan Richard mengatakan bahwa dia telah memikirkan bagaimana caranya menemukan pesawat itu Sejak MH370 menghilang pada tahun 2014 Dan secara kebetulan dia menemukan bahwa terlepas dari kemajuan teknologi Masih ada sejumlah besar pecinta radio di seluruh dunia Mereka berkomunikasi melalui radio setiap hari Dan ketika berkomunikasi akan membentuk jaringan sinyal lemah yang tidak terlihat dengan mata telanjang Dan ketika pesawat melintas di atas jaringan ini Akan mengganggu lalu lintas jaringan ini Jadi cukup melacak di mana sinyal radio yang error untuk mengetahui keberadaan MH370 Jadi dia mulai mengumpulkan data radio dari seluruh dunia pada saat hilangnya MH370 Yang mengejutkannya adalah Ketika dia mengumpulkan semua data terkait Ternyata dia melihat sinyal interferensi yang sepenuhnya sesuai dengan peta rute Malaysia Airlines Yang diperkirakan oleh satelit Satu-satunya perbedaan adalah satelit menggunakan sinyal jabat tangan yang diposisikan setiap jam Sedangkan sinyal nirkabel Richard dapat memposisikannya setiap 2 menit Dengan kata lain Peta rute Richard bisa lebih akurat menemukan rute Malaysia Airlines Oleh karena itu Menurut peta jalur Richard Jangkauan pencarian semula yang luasnya 120.000 km persegi Dapat dikurangi menjadi 300 km persegi Menurutnya bahwa sebab mengapa pesawat tidak dapat ditemukan sebelumnya Karena jangkauan pencarian terlalu luas Sehingga begitu banyak tempat yang hanya bisa ditelusuri satu kali Akibatnya akan melewatkan titik pencarian lokasi pesawat Karena topografi dan sudut dasar laut Namun jika ruang lingkupnya dipersempit hingga 300 km persegi Mereka akan memiliki kesempatan untuk melihat dengan cermat dari berbagai sudut Dan peluang menemukan MH370 dengan sendirinya akan meningkat Richard bahkan dengan yakin mengatakan kepada media Hanya perlu mencarinya kali ini dan akan ditemukan Saat itu host sangat terkejut dengan keyakinan Richard Jadi dia bertanya lagi Bagaimana Anda memastikan bahwa sinyal jamming itu adalah MH370 dan bukan pesawat atau kapal lain? Tanya host Ini sangat sederhana Karena hanya MH370 dan satu pesawat lain yang lewat dalam beberapa jam di samudera Hindia ketika itu Jawab Richard Karena perbedaan antara kedua pesawat adalah satu jam sebelum dan sesudahnya Sehingga mudah disimpulkan bahwa peta rute ini adalah MH370 setelah perbandingan dengan citra satelit Intinya adalah setelah Richard memastikan bahwa itu adalah MH370 Dia menemukan satu titik yang sangat aneh Konspirasi Seperti disebutkan sebelumnya Jalur terakhir MH370 dapat dilihat di peta ini karena radio dapat menemukannya setiap 2 menit Hal yang paling aneh adalah pola pesawat MH370 berputar-putar selama 22 menit dilepas pantai Sumatera Indonesia Umumnya ketika ada terlalu banyak pesawat di bandara Kebanyakan dari pesawat akan berputar-putar dan memasuki mode tunggu untuk alasan keamanan Pesawat belum siap untuk mendarat sampai menara memastikan untuk mendarat Dan kebetulan memang banyak bandara internasional di sekitar lokasi MH370 berputar-putar Intinya, waiting mode ini harus dilakukan secara manual Ini sekali lagi membuktikan bahwa kecelakaan MH370 pasti sengaja dikendalikan oleh seseorang Sementara itu menurut Kapten Mike Alasan mengapa MH370 berputar-putar di dekat bandara Sumatera adalah karena oknum yang mengendalikan pesawat sedang bernegosiasi Setelah negosiasi berhasil, pesawat akan siap mendarat Bahkan keluarga penumpang, Deneca sangat terkejut setelah mengetahui berita itu 22 menit adalah waktu yang lama untuk satu putaran Dia, pilot, pasti sedang berbicara dengan seseorang Peristiwa itu sepenuhnya ditutupi Kata Deneca Jadi jika pesawat itu dibajak, lalu siapa yang akan melakukannya? Saat ini kebanyakan orang berpendapat pelakunya adalah Kapten Zahari Dia membajak pesawat itu karena tokoh politik yang didukungnya Anwar Ibrahim ditangkap Sangat mungkin Zahari mengancam pemerintah Malaysia untuk mebebaskan pria ini Dan alasan mengapa semua orang berpikir bahwa masalahnya terletak pada pilot Karena pasca insiden 11 September pada tahun 2001 Lapisan keselamatan penerbangan di dunia pun telah ditingkatkan Misalnya sebelum tahun 2001 Meskipun barang bawaan di pesawat masih harus melalui pemeriksaan keamanan Tapi beberapa benda tajam kecil seperti gunting, gunting kuku, pisau suis, dan bahkan air minum kemasan Masih bisa bebas dibawa Namun sejak peristiwa 11 September serangan World Trade Center di New York dan Washington DCAS Negara-negara di dunia menyadari bahwa peraturan keselamatan penerbangan terlalu longgar Sehingga peraturan untuk penerbangan ditingkatkan sejak itu Bahkan pintu kokpit menjadi lebih kokoh, memiliki fungsi anti peluru Jadi pada dasarnya begitu pilot menutup pintu Sulit bagi orang luar untuk masuk kecuali dibuka dari dalam Oleh karena itu, kebanyakan orang akan berpikir bahwa kapten pilot adalah orang yang paling dicurigai sebagai pelakunya Dan bahkan media mebeberkan catatan simulator penerbangan di rumah kapten pilot Untuk membuktikan bahwa sang kapten telah mempraktekan jalur yang sama Disimpulkan bahwa kapten sengaja merencanakan hilangnya MH370 Namun menurut penyelidikan, rekaman flight simulator hanya merekam koordinat penerbangan dan tidak akan mencatat secara waktu Sehingga jalur mencurigakan yang disebutkan media hanya berupa peta jalur tujuh koordinat tersebut Namun belum bisa dipastikan tujuh koordinat ini terjadi dalam penerbangan yang sama Tidak hanya itu, Kok Sochon yang bertanggung jawab atas laporan investigasi akhir MH370 Juga sempat menyelidiki kapten pilot Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan Mantan kepala Departemen Penerbangan Sipil Malaysia ini mengatakan Dia memberi rekaman percakapannya Kami merasa dia sangat tenang dalam percakapannya dan tidak ada yang patut dicurigakan Dan penyelidikan kekayaan bersih sang kapten juga tidak ditemukan tanda-tanda bahwa dia akan membajak pesawat untuk bunuh diri Namun Kok Sochon juga mengatakan bahwa semua ini hanya omong kosong sampai kotak hitam pesawat ditemukan Dan ini juga titik yang paling aneh Karena secara logika kita sekarang sudah menentukan bahwa terakhir kalinya MH370 jatuh ke laut Sementara itu, kotak hitam yang dirancang akan memancarkan sinyal yang sangat kuat begitu menyentuh air Setelah beberapa kali diuji Sinyal kotak hitam dapat diterima bahkan pada kedalaman 4267 meter Dan sinyalnya dapat terus dikirim selama lebih dari 30 hari Tetapi meskipun demikian, pesawat ini belum juga ditemukan Yang lebih aneh lagi, menurut citra satelit dan posisi Radio Richard Kedalaman laut di lokasi akhir jatuhnya MH370 sekitar 4000 meter Pada kedalaman seperti itu, seharusnya dapat dengan mudah menerima sinyal kotak hitam Bahkan ada beberapa media yang mengaku menerima sinyal tersebut Tapi kemudian tidak ada kelanjutannya Singkatnya, seperti yang dikatakan Kok So Con Bahwa semuanya hanya omong kosong sampai pesawat itu ditemukan Penyelidikan diaktifkan kembali 8 tahun telah berlalu sejak hilangnya Malaysia Airlines MH370 Pemerintah Malaysia pernah berulang kali berjanji kepada keluarga Bahwa mereka akan memulai kembali penyelidikan MH370 setelah ada cukup bukti Dan banyak ahli sependapat dengan laporan penelitian Richard Intinya, dalam proses pengecekan data, para peneliti secara tidak sengaja menemukan Bahwa lokasi jatuhnya Malaysia Airlines yang diklaim Richard Ternyata sama dengan pandangan Profesor Oceanography Australia, Charita Patriarchy Artinya dua pakar terkait kini telah mengonfirmasi bahwa posisi MH370 ada di sini Tak hanya pakar dari berbagai kalangan yang mengakui pandangan Richard Bahkan Ocean Infinity yang pernah mengatakan tidak akan mengenakan biaya jika tidak menemukan pesawatnya Telah sepakat bahwa selama pemerintah Malaysia mengizinkan Mereka akan segera mengeluarkan anggaran antara 20 hingga 30 juta dolar Untuk memulai pencarian MH370 Dan sama seperti janji sebelumnya Mereka tidak akan mengenakan biaya jika tidak menemukan MH370 Jadi pemerintah Malaysia, apakah bukti ini sudah cukup bagi Anda untuk mengizinkan dibukanya kembali penyelidikan? Jangan lupa, ada lebih dari 200 keluarga di dunia ini yang menunggu keluarga mereka Sementara itu, bagi kita sebagai orang awam Menemukan MH370 juga merupakan hal yang sangat penting Karena terlepas apakah itu kecelakaan atau konspirasi Jika pesawat itu tidak ditemukan Berarti hal seperti ini bisa saja terjadi di masa depan Dan tidak seorang pun dari kita ingin hal ini terjadi pada diri kita, bukan? Jadi diharap kita terus mencermati MH370 Karena hanya dengan cara ini Pemerintah Malaysia baru akan terdorong untuk memulai kembali penyelidikan Dan fakta keberadaan MH370 juga bisa segera terungkap Cukup sekian dulu topik kita hari ini Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya